Sebuah kisah yang diambil dari kitab Mahabharata menceritakan lima tokoh legenda yang terangkum dalam Asal Muasa Pandawa dan Kurawa Musi kembang Bumi goncang gancing langit kelap kele Nong, 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 nong Sedelur, sedelur, biaya kapan nih, wis, ora sabang, ngeruh buku kewayang tuh Yowis, wayangannya Previously, on Asal Muasal Pandawa dan Kurawa Itu, Angkel, Pandawa sengaja mempermalukan Mas Yuda Kurang ajar nih, Pandawa Tunggu lho ya pembalasan gue, lihat nanti Gitu sampai khas dina, kita bikin rencana balas dendam Apa, apa yang telah terjadi ayam, baby? Gempa Bukan ayam, semua ini adalah perbuatan sawah dari kerajaan cendi Apa? Kepulangan kresel dari Indra Prasta ternyata disambut oleh hancurnya beberapa bangunan di kerajaan Dua Raka Ternyata, pelakunya adalah Prabu Salwa Ia ingin membalas atas kematian saudaranya Supala yang dibunuh oleh Kresna Karena gak terima, akhirnya Kresna pun terbang menerima tantangan Prabu Salwa Sementara itu di kerajaan cendi Mbak Nara, aku cendi Hei, itu sedih Asang gue mulu sini gedut Aku cendi gak konsen Aku gak mau terusin Udah jangan manja, ayo diterusin ceritanya Jawes, sementara di kerajaan cendi, Prabu Salwa sedang berbicara dengan adiknya Yang bernama Sok Yuno Mbak Nara, kok namanya Sok Yuno sih Mbak Nara? Ih, bahas gendut, ini namanya Dresta Ketu Ketu kan Sok Tua, aka Sok Yuno Tau? Mas, gue yakin banget deh, Kresna tuh pasti bentar lagi kesini Ah, Ketu loh Ya, itu emang nama gue Bentar lagi Mas Kretna sampe Mas Yakin gak gue, yakin banget Terserah lo deh Ya dia kesini beneran, kita hadepin lah Emang itu yang kita mau kan? Emang Masa lo berani sama Mas Kresna? Ah, udah ketuk Pengecut lagi Mau jadi apa lo? Kresna itu harus berani tangg jawab Atas apa yang dibuatnya sama kakak kita Supala Mas, bukan gitu Mas Mas Supala aja yang saktir Manra guna Itu bisa dikalahin sama Kresna Apalagi kita Ah, udah sama lo pergi Kalau gak mau bantuin gue Mas, Mas, Mas Kresna udah datang, Mas Ah, ketuk lo Emang kapa gue ketuk? Tuh, Kresnanya udah di belakang lo tuh Eh, halo Salwa Tiba-tiba Kresna yang entah dari mana datangnya Tiba-tiba udah muncul aja gitu Kayak cintanya pendengar mu Suka muncul tiba-tiba Dih, Manara curhat Eh, Kresna? Datang juga lo Eh, Salwa Gini, Bro Sebaiknya masalah ini gak usah diperpanjang Toh ini udah suratan takdir, Bro Gue bisa kok maafin lo Asal Lo benerin lagi tuh gedung-gedung yang udah lo rusak di dua raka Parah, Bro, rusaknya Eh, Kresna Gue bisa aja Benerin gedung-gedung yang udah gue rusakin Tapi Lo bisa gak ngidupin Mas Supala Astaga, Salwa Salwa Lo tuh gak tau diuntung ya, Bro Kalau Supala masih hidup Lo gak bakal duduk di singgah sana cedih Gak usah gitu lah, Bro Emang lo mau nasib lo kayak Supala? Eh, kurang asem Lo kira gue takut sama lo Andai dipisah Laut dan pantai Tak akan goyang Eh, Bro, Bro, Bro Itu yang misers, Bro Oh iya, sorry, sorry, sorry Sampai dipisah kepala gue sekalipun Gue gak akan mundur sedikitpun Ngerti lo? Oke lah kalau itu mau lo, Bro Ayo, kita keluar sekarang Sekian aja tuh Ajak adek lo yang ketuh itu kalau mau gabung Tanpa babung Bagelkan bayangkan Kresla menesat ke halaman depan Istana Cedih Diikuti oleh Salwa Dan Dresta Ketu Yang telah menenteng Senjata pusakanya Pertarungan itu pun disaksikan oleh Para Punggawa Cedih Punggawa, kalian gak usah ikut campur Apapun yang terjadi Ngerti? Siap, Prabu Setelah memberikan perintah Kepada para Punggawa Salwa dan Dresta Ketu Selangsung membuka pertarungan Dengan serangan senjata pusaka mereka Kedua senjata Salwa dan Dresta Ketu Seketika mengeluarkan sinar putih Yang mengarah ke tubuh Kresna Dengan tenang Kresna menggerakkan bibirnya Kresnanya tersenyum Tiba-tiba ada kekuatan yang maha dahsyat Mendorong Salwa dan Dresta Ketu Mereka pun terpental jauh ke belakang Buset Baru senyum ajik itu udah mental Gimana gak menengir nih? Sambil menahan sakit Dresta Ketu mulai ciut Tapi tidak dengan Salwa Dengan keram Ia melompat Dan siap menyerang Kresna Dengan pedang pusakanya Kresna menggeserkan tubuhnya ke kanan Kibasan pedang Salwa pun Meleset mendengar motion Kresna segera menyentuh Pelan tubuh Salwa Yang sudah berada di sampingnya Tubuh Salwa terangkat ke atas Dan Huh Melayang lagi deh Hah Cih Sialan Demi masuk pala Gue gak boleh kalah Dresta Ketu Ketu Dimana lo? Bantuin gue Melihat hadiknya yang hilang Entah kemana Membuat Salwa Semakin marah Dan mulai menyerang Kresna lagi Kresna Kibasan demi kibasan pedang pun Salwa lakukan pendengar motion Tapi sekali lagi Tidak satu pun kibasan tersebut Membunai tubuh Kresna Kresna mengangkat tangannya Dan Kresna pun Menoyor Salwa pendengar motion Aduh Kok lo denger gue sih? Eh orang kayak lo tuh pantasnya emang ditoyor bro Kresna Rasain senjata pamungkas gue Dengan marahnya Salwa mengeluarkan sebuah busur Dan anak panah dari balik tubuhnya Kresna Hati-hati bro Panah ini adalah warisan dari kakek gue Hadiah dari betara baju Gak ada yang lebih ampun dari itu Salwa Keluarin aja semua Kelokurin Kelokurin Dengan nafsi yang menggebu Salwa segera membidikan panah saktinya Ke arah Kresna Belum sampai pada sasarannya Yaitu si Kresna Panah itu meledak Dan Lenyap pendengar motion Rasain lagi nih Sekali lagi Salwa membidik panahnya ke Kresna Dan Ngindar mulu Kres Takut Gimana panah sakti gue Keren kan Ayo sini Gue kasih kesempatan Sekarang Keluarin senjata lo Aduh sama panah gue Yuu Oh gak amat Gue gak mau aduh panah sama lo Panah lo kecil bro Nih Senjata gue Ngeluarin piring Mau tari piring dibanding lo Neng Neng Terusnya pun mengeluarkan sebuah benda yang berbentuk seperti piring. Dengan gigi-gigi tajam yang terdapat di luarannya, senjata kresna itu bernama cakra. Menara sepose menara yang cakra, cakrakan. Bukan, Basroni Cintz. Lanjutin lagi ya pendengar moh syari, ini banyak banget yang gangguin aku. Kresna pun mengangkat cakranya ke atas. Cakra kresna pun berputar menjadi tunjuk kresna. Suaranya pising, mendesis, seperti ular kobra yang sedang marah. Maju cakra. Seperti mendengar perintah kresna, cakra pun terbang mendekati salwa. Salwa segera membidik panah saktinya. Lanjutin. Panah beserta busur salwa pun patah dan hancur berkeping-keping. Cakra, come back. Mendengar namanya dipanggil, cakra pun kembai dan juga bertengger kembali di janit lunjuk kresna. Salwa semakin panas, sesegera dia keluarkan pedang pusakannya dan menerjang kresna. Go cakra, go! Cakra kresna maju menyerang salwa. Dengan membabi buta, dia tebasi cakra kresna. Namun, tidak berhasil. Malah pedangnya sendiri yang hancur berantakan. Sawa terus terdesak, dipojokkan oleh cakra. Di ujung sana, kresna menghanggukkan kepalanya. Sekitar kresna itu maju dan iiiiih, serem mendengar motion. Salwa pun tewas. Terima kasih, cakra. Kembali, cakra. Setelah menghabisi nyawa salwa, cakra segera balik lagi dan lenyap di tangan kresna. Sebenarnya, kresna tidak ingin menghabisi salwa. Tapi karena sifatnya yang sombong, maka tak ada belas kasih dari kresna. Sekarang siapa lagi diantara kalian yang mau menuntut balas supalah? Hah? Silahkan maju, kalau ada yang berani. Tidak ada satupun yang berani menjawab pertanyaan kresna. Semua punggawah tertunduk. Dres takat tuh, sekarang gimana? Apa mau lo? Ingat ya, kerajaan ini udah gue kuasain. Gue serain sama lo aja, kres. Oke, sekarang lo gue angkat jadi raja cedih. Tapi ingat, lo harus patuh sama peraturan yang udah ditulis di samrat. Kalau enggak, ya lo tahu sendiri akibatnya, kan? Siap, kresna. Gue akan mengabdi kepada pemerintahan Yudhistira. Bagus, bagus. Yaudah, kalau gitu, gue balik dulu ya. Gue nitip kerajaan ini sama lo. Jaga baik-baik, dan kita tetap saudaraan. Oke, bro. Peace, yoh. Oke. Setelah melihat anggukan kepada Dres taketu, kresna pun terbang dan kembali ke kerajaannya, yakni Dua Raka. Suasana pun kembali tenang. Ada rasa bangga di hati kresna. Yudhistira dapat menjadi samrat waktu demi waktu berlalu. Hingga, suatu pagi, istana Indra Prasta sudah dipenuhi oleh Pandawa yang berkumpul di ruang tengah. Yudhistira sengaja memantang mereka. Bim, Jun, Nak, Sat, dan Cinta Kudrupadi. Jadi begini, tadi malam, gue dapat email dari Duryodana. Hah? Duryodana? Tumben. Mau ngapain lagi tuh bocah? Heran gue. Kenapa sih dia gak pernah bisa ngeliat kita seneng? Bentar aja. Hush, Bimah, gak boleh gitu loh. Duryodana pingin undang kita semua ke Hastinapura. Emangnya ada acara? Apaan, itu Duryodana ulang tahun. Ya elah, kayak enak bocah aja dipestain segala. Hahaha. Masalahnya, yang ultra bukan Duryodana doang, Mas Bim. Iya, Mas. Tapi seluruh Kurawa. Lo gak ingat? Mereka kan kembar seribu. Hahaha. Dan, gue memutuskan untuk menerima ajakan Duryodana. Lah, jadi lo mau ke Hastinapura, Mas? Terus, kita gimana? Nah, terserah deh, kalian mau ikut atau enggak? Ikut dong gue, Mas. Iya dong, party kita. Ehm, gue. Ayo dong, Mas Bim. Masa tega sih lo, mas, ngeliat gue, Mas Yudis, sama Nakula bertigaan ke sana. Ehm, Mas Yudis, gue ikutan deh. Sekalian. Ketemuan sama admin Arjuna Lover. Coba ngasih Tina. Yelah. Sumpah, virasat gue gak enak nih. Oke, gue ikut deh. Nah, gitu dong, Mas Bim. Asik, liburan. Yoi, party. Akhirnya, para Pandawa pun berangkat meninggalkan Indra Prasta. Rupadi dan Ibu Dewi Kunti pun tidak ketinggalan ikut dalam limousin mereka. Bagaimana kisah selanjutnya asal-muasal Pandawa dan Kurawa? Kalau mau tahu, ya tetap dengerin terus. 97,5 FM, Motion Radio. Itulah musimers kisah asal-muasal Pandawa dan Kurawa musim keempat episode ke-10. Kisah ini dilakuni oleh Yudistira diperankan oleh Hilbram Dunar. Pima Sena diperankan oleh Ryorus Minanto. Arjuna diperankan oleh Dhani Pramantio. Nakula Sadewa diperankan oleh Aul Sumitro. Sri Kresna diperankan oleh Sese. Salwa diperankan oleh Yuda Perdana. Dresta Ketu diperankan oleh Fahmedi Narsa. Para penggawat diperankan oleh Kru 97,5 FM Motion Radio. Roni Chin diperankan oleh dirinya sendiri. Serta dibantu oleh Artasya Sudirman sebagai narator. Dan dimixing oleh Deni Widianto. Serta saya, Anton Nugroho, sebagai gunungan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. No, 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 no.